Halo, my lovely dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kreatif di sini dan yes, aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa rezonan. Oke, kembali aku ingatkan, ini hanya prediksi, just take it easy. Oke, so anyway, buat kalian yang juga berminat untuk konsultasi personal, taruh reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah, dan sistem aku lebih kepada konsultasi. Oke, but let's see. Di video kali ini, kita akan lihat hal-hal apa sih yang membuatnya jatuh cinta pada kamu. Oke, apa yang membuat dia jatuh hati pada kamu. Apa yang spesial dari kamu, mother? Apa? Oke, so kita akan gali lebih dalam, oke, kamu sosok seperti apa di mata dia. Tapi aku lebih melihat apa yang membuat kamu tuh begitu spesial sehingga dia jatuh hati sama kamu. Oke, what you're doing? What have you done to this person? Apa yang telah kamu lakukan? Oke, so let's see, oke. Oke, dan aku pakai my cards, oke. Let's see, let's see. Let's see, sebentar, oke. Aku suka kartu ini. Ini juga kartu favoritku, ya. Dan, oke, let's see. Oke, apa sih yang membuat dia jatuh hati pada kamu? Atau apa yang membuat dia jatuh cinta pada kamu? Hal yang apa yang spesial? Spesial. Oke, pakai telur. Let's see. Oops. Oke, sebelum aku shuffle kartunya, aku dapat kata-kata aura. Aura, aura. Aura kamu tuh positif banget. Positive vibes. Ya, itu sebelum aku shuffle kartunya. Nah, karena aku kayak ngelihat kayak something about aura. I don't know, something about aku dapat energy once. Ya, mungkin once di situ. Ya, again, ten of roses. Ini energy once. Ya, ten of, ten of, ten of wands. Oke, again, masuk ya, dear. Masuk di sini, ya. Jadi, kadang, ya, aneh, unik, tapi it's okay. Oke, so, yang pertama adalah aku dapat ten of roses, ya. Jadi, ada energi kamu tuh yang positif. Ya, aura kamu tuh yang benar-benar kayak bisa adem gitu loh liatnya. Pernah nggak sih kamu ketemu dengan seseorang dan kayak adem gitu sama dia? Adem berada di dekat dia. Dia ngomong aja tuh kayak adem gitu. Nah, itu sama yang dia rasakan dengan kamu. Kayak bawaannya kamu tuh tenang, ya, misterius, dan a shoulder to cry on. Dalam artian, kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa untuk diandalkan, bisa untuk dipercaya. Kayak ada, aku dapat kata-kata honest, jujur, trustworthy, disitu. Dan especially, kayak apa ya, kayak pada saat pertemuan pertama dengan kamu, kesan pertama yang dia dapatkan adalah kamu tipikal orang yang loyal, dan especially kayak positive vibes-nya kamu tuh. Kayak benar-benar kamu tipikal orang, kan respect sama seseorang. Mungkin cara kamu, dia melihat nih, cara kamu berbicara dengan orang, mungkin pada saat kalian makan di restoran atau ketemu, bagaimana sih cara kamu memperlakukan, kayak misalnya kamu order ke pelayan atau apapun, atau misalnya kamu order ke orang-orang, atau mungkin cara kamu berbicara, mungkin itu kayak ada lembut gitu loh. Jadi, ada kan tipikal orang yang kayak merasa sok gimana gitu ya, kayak memperlakukan orang lain yang merasa dia lebih tinggi. Padahal kita sama aja, kita sama aja manusia, kayak sama aja, nggak ada bedanya gitu lah, yang membedakan ya manusia-manusia itu kan, seperti itu. Jadi, kalau aku bilang, dia melihat kamu seseorang yang punya jiwa, atau sangat punya rasa kemanusiaan, menghargai dan full of respect disitu, oke? Like, ada something yang misterius dari kamu. Kamu tipikal orang yang, emang mungkin kalau di awal kayak agak diam, atau mungkin introvert, atau mungkin shy, ya, tapi pada saat kenal kamu, kamu seseorang yang benar-benar bisa mengerti, ya. Kayak shoulder to cry on, kayak punduk-punduk. Pundak untuk bersandar, seseorang yang bisa diajak bercerita, non-judgmental person, kayak kamu nggak akan nge-judge apapun, kayak kamu tipikal orang open-minded, dan especially dengan 10 of wonders ini, dia melihat kamu seseorang yang pandai menyembunyikan perasaan, dalam artian apapun yang kamu lewati dalam hidup, itu kayak membuat kamu tuh menjadi sesuatu yang soft heart, warm hearted, ya. Sangat pribadi yang hangat. Again, ya, karena aku dapat kayak positif vibe, pribadi yang hangat, menyenangkan, kemudian juga baik, disitu peduli, ya. Dan ada sisi kamu tuh royal, ya. Kayak royal, kayak tipikal orang yang senang berbagi, tipikal orang yang baik sih kalau aku bilang. Dan walaupun mungkin di awal terkesan cuek, misterius mungkin agak kaku, tapi pada saat kenal-kenal kamu lama-lama kayak, oh ternyata kamu tuh pekas, sensitif, ya, baik, ya. Dan actually kayak seseorang yang bener-bener nggak akan meninggalkan, dia merasa kayak kamu bakal, apa ya, kayak nggak bakal, apa ya, aku dapat kayak tulus gitu loh, ya nggak bakal kayak mempati dia atau ngelukain dia. Dan semakin kenal kamu tuh, ada layer-layer yang kalau aku bilang, apa ya, it's just good disitu. Ya, kayak dia mengagumi karakternya kamu disitu. Oke, let's see lagi, my lovely dear. Apa yang membuat dan perhatian kamu disini? Mungkin kamu bahasa kasihnya lebih ke act of service, jadi bagaimana cara kamu menunjukkan cintamu kepada dia atau pasangan kamu adalah dengan cara kamu act of service disitu. Ya, pokoknya kayak bener-bener melakukan yang terbaik disitu. Jadi, you do your best disitu, oke. Oke, kemudian disini aku dapat di-advisor, ya. Again, kamu seseorang yang bisa untuk diandalkan, bisa diajak untuk bercerita, sangat pengertian, ya, sangat kalem energinya. Atau mungkin disini kayak best friend, kayak teman yang baik, sahabat yang baik. Dan kamu juga tipikal seseorang yang sangat support atau tipikal kayak pemberi nasehat. Mungkin orang-orang juga nyari kamu untuk dapat advice, dapat saran, dapat nasehat, dapat apa. Karena kamu tipikal selain open-minded, non-judgmental person, gak nge-judge orang, kamu kayak pendengar yang baik dan sangat juga berkomunikasi yang baik, oke. Kayak pembicara yang baik disini. Dan kamu tuh kayak soft gitu loh, adem, soft, tenang, ya. Something about your voice tuh, suara kamu tuh menenangkan, lembut, ya. Oke, walaupun mungkin ada sisi kadang mungkin kamu kekanak-kanakan atau apa yang menurut dia, ya. Tapi kayak, apa, you are a good person, you are a good person. Kamu seseorang yang baik disitu, oke. Dan especially aku dapat number two, so mungkin kamu kelahiran akhiran dua, tujuh dua, lapan dua, sembilan dua, dua ribu dua, dan seterusnya. Atau di advisor disini, kalau aku bilang kamu seseorang yang punya kepekaan yang tinggi disini. Kamu mungkin empath, kamu mungkin healer, atau kamu paisis, ya. Atau mungkin kamu punya intuisi yang kuat disini, oke. Dan ada something disitu. Kamu sangat berbeda dari dia, jadi ada opposite attract. Ya, perbedaan itulah yang ngebuat dia kayak, apa ya, kayak membuat dia kayak makin jatuh hati sama kamu. Entah mungkin dia lebih rasional, kamu lebih spiritual, atau mungkin apa, ya. Walaupun mungkin kamu tipikal orang yang lebih ekspresif, misalnya. Tapi dia mungkin tipikal orang kayak lebih logical, kayak lebih, ya mikir dulu, baru ngomong. Mungkin kalau kamu tipikal kayak udah expressing aja, gitu. Dan kalau kamu memang bener-bener sayang, kamu tuh bakal kayak nunjukin, gitu. Mungkin kamu suka kayak, aku dapet kata-kata sentimental gift, atau mungkin thoughtful gift, ya. Kayak ngasih barang yang bener-bener kayak mungkin dia butuhkan, atau mungkin juga bahasa kasih kamu adalah gift or receiving gift, ya. Memberi disitu. Kamu jiwa pemberinya tuh luar biasa disitu, oke. So, kayak, oh my God, like. Oke, aku dapet, aku keinget kata-kata, oh, you are my sweet girlfriend, atau you are my sweet boyfriend, something like that, oke. Sweet disini. Oke, look at this. Meeting parents, oke. Like, nine of roses. Dan especially, ya, misalnya pun, kalau kamu dikenalkan di keluarganya, atau mungkin disini memang, ada rasa kayak, it's like, you are like home, ya. Dia merasa kayak, kamu tuh rumah, ternyamannya dia. Kayak merasa nyaman, merasa tenang, merasa secure, merasa aman, stabil, disitu, ya. Itu yang dia rasakan. Dan especially, ada sisi, apa ya, kamu juga bisa menjadi orang tua yang baik. Kamu bisa menjadi sahabat yang baik, teman yang baik, partner yang baik, dan kayak nyaman, gitu. Even mungkin misalnya, ya, aku ulangi lagi, dia mengenalkan kamu kepada keluarganya. Keluarganya seneng sama kamu, ya. Orang tuanya dia, atau mungkin disini orang tua kamu menyambut dia hangat, ya. Dan kayak merasa kayak nyaman, gitu, loh dia. So, that's why dia kayak makin jatuh hati. Atau ada sisi kamu kayak nurturing, ya. Kamu kayak lembut, merawat, memelihara, mengayomi, ya. Kayak nurturing, gitu, oke. Like, like, apa ya. Dan dia melihat kayak ada sisi, kayak mungkin dia melihat, ada sisi kamu tuh mungkin baik, misalnya seperti ayahnya, mungkin ibunya, ya. Atau, ya, something like that lah, oke. Take what reason then. Dan again, once, once, once. Aku dapat once. Oke, kemudian disini, nine of mirror, blindsided. Ya, actually, mungkin disini ada sisi kamu sangat-sangat sensitif, ya. Ya, atau mungkin disini kamu tipikal soft disini. Makanya dia melihat kamu kayak sweet, sweet, oke. Mungkin kamu suka pakai maskara, mungkin kamu suka make up your eyes, ya. Atau mungkin disini kayak kamu menyembunyikan kesedihan kamu, ya. Tapi disini ada yang menarik, dia dari dua kartu ini. Oke, dia menangis, dan ini ada shoulder to cry on. Jadi, kalau, apa ya, atau misalnya disini kayak dia melihat kamu seseorang yang selalu ceria, ya. Seseorang yang, actually, kayak mungkin menutupi perasaan kamu. Karena kayak ceria di public tuh, kamu tuh kayak ceria, ya, your image, your rising. Mungkin rising sign-nya kamu tuh happy, ceria, happy, go lucky, person, fun to be around. Tapi, tapi pada saat dia melihat kamu yang benar-benar kayak sedih, menangis, atau apa, itu kayak, oh my God, she's so sweet. Atau mungkin kamu sweet disitu. Atau mungkin dia sweet, ya. Jadi, especially, kayak, pun da untuk bersandar, ya. Like, ya, seperti itu. Kalau aku dapat, ya. Oke, dan especially, apa ya, kayak, aku mau kamu sama aku, I want to keep this person forever with me. Kayak dia mau mempertahankan kamu. Kalau kayak kehilangan kamu tuh, dia bakal sesedih itu gitu loh. Ya, karena especially ada sisi kamu sangat soft, sangat lembut, sangat sensitif, ya, tulus disitu, dan baik hati. Rajin menabung, tidak sombong. So, tiap orang disana, oke. Oke, kemudian aku dapat, ya, again, aku dapat roses, a lot of roses. once, ya, tadi aku bilang, ya, first impression, ya, again, jadi mungkin kamu punya rising di Aries Leo Sagittarius, ya, atau mungkin disini, again, kamu tipikal orang yang hangat, oke, menyenangkan, lembut, disitu, peduli, care, disitu, dan kamu bisa peka, tanpa mungkin dia harus ngomong, kamu bisa membaca situasi dan mengerti. Kayak, I want, I want to be with you. Kayak, this person, this person, dia terus kayak, kayak apa ya, gak bisa, aku harus skip dia di hidupku, oke, dan especially, ada sisi yang pertama, of course, dia suka, kamu secara fisik, jadi, yang pertama, karena aku dapat, as of roses, penampilan, ya, kamu sangat-sangat atractive, ya, kamu sangat-sangat good looking, disini, kamu sangat-sangat charming, oke, kamu sangat-sangat atractive, good looking, charming, sexy, disini, sensual, smell good, karena aku dapat rose, mungkin kamu suka memakai perfume, 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 disini, ya, atau mungkin kamu rapi, wangi, bersih, ya, otomatis, ya, kita pasti akan seneng lah dengan orang yang berbau wangi, rapi, bersih, kayak, kamu take care of you, merawat diri kamu, dan, especially, like, apa ya, mungkin disini seseorang, sangat suka mewarnai kuku, atau, kamu sangat merawat, you know how to take care of yourself, dan mungkin cara kamu berpakaian, kayak, aku dapat kata-kata, modest, brave, okay, not modest, modest, elegant, ya, karena aku dapat kayak, mungkin cara kamu berpakaian itu, sopan gitu, like, like, apa ya, like, tidak terlalu mungkin memperlihatkan, many muchkin, kayak banyak kulit, maksudku, tidak terlalu berpakaian terbuka, tapi kamu bisa berpakaian yang rapi, yang anggun, yang, apa ya, kayak, modest disitu, dan, kayak elegan, 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 dan, adanya cara kamu tuh, kayak terpancar, again, like, something about you, so sexy, independent, mungkin kamu seseorang independen, career oriented, ya, goals oriented, ya, ambisius, driven, independen disitu, dan especially, yang aku lihat disini, kayak, kamu tuh, bukan cuma mau dikasih doang, tapi kamu juga, selalu memberi, ada sisi kayak, kamu gak take doang, tapi kamu juga give disitu, kamu a giver, you are truly giver disitu, dan especially, disini, kalau kalian lihat, ya, bunga mawar ini ada roh, ada durinya disini, oke, so, especially, kamu tipikal orang baik, tapi kalau kamu memang tipikal orang yang, misalnya udah dikecewakan, atau kamu tipikal orang yang, dari awal tuh udah setting boundaries, dan itu yang dia suka, ya, kamu punya, kamu seperti ini loh, like, apa yang kamu suka, kamu bilangkan, kalau apa yang kamu gak suka, ya, kamu menerapkan batasan, dan itu kayak, wow, sangat percaya diri, you're confident, oke, ya, like, especially your hair, karena aku dapat some kind of hair, mungkin dia suka dengan mata kamu, dengan rambut kamu, ya, kemudian, cara kamu berjalan, like, bener-bener sangat percaya diri, dan, tapi bukan merasa kayak, merasa kayak, gimana ya, kamu tuh, baik sama orang, lembut, tulus, ya, ada something like that, but actually, you are physically attractive, kamu sangat, fisik tuh sangat menarik, disitu, oke, again, four of roses, again, aku dapat ya, dari tadi aku dapat roses, wands, disini, so, especially, aku dapat energi, four of wands, ya, pada saat kenal kamu tuh, dia merasa happy, ya, dia merasa nyaman, kemudian, kayak lucu aja tuh, mungkin kamu juga tipikal orang yang humoris, kayak santai, bukan kayak kaku-kaku banget gitu loh, gak, bukan tipikal orang kayak serius banget, kayak, just fun to be around, even mungkin pada saat kamu dealing, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan teman-temannya, atau orang-orang terdekatnya, kayak, kayak kamu tuh bisa beradaptasi, bisa membawa, mencairkan situasi, suasana, dan bukan tipikal orang kayak selalu mendominasi obrolan, tapi, kamu tuh menyeimbangkan gitu loh, like, apa ya, tenang, kayak diam-diam menghanyutkan sih, aku dapat, dan, especially, aku lihat, disini, pada, kenapa yang membuat dia jatuh hati sama kamu, kamu mengimbangi dia, kayak, kamu cerminannya dia, jadi mungkin dia, ada sisi yang dia melihat, diri dia di kamu, kayak, oh my god, dia kayak, tipikal pekerja keras sama kayak aku, oh my god, ternyata dia sekeras kepala aku, ya ada sisi seperti itu, atau, disini kayak, oh this is yours, this is my soulmate ya, again, atau mungkin ini twin flame-nya aku, jadi kalau aku bilang, disini kayak, dia melihat equal, sebelas-sebelas ya, suka di satu, sebelas-sebelas, ya, dan mungkin, disini pun kayak, kamu tuh down to earth gitu loh, tidak sombong, tapi, tipikal orang yang suka membantu, tapi kalau memang udah, bener-bener, udah, kera apa ya, udah, gak mau, ya, gak mau, keras, ya, ada sisi keras kepala, but, that's why, that's why, that's what I like, that's what I like, aku dapat kata-kata seperti, itu yang aku suka, oke, kemudian, disini the fans, 21, again, oke, so, mungkin disini seseorang bisa famous, atau mungkin kamu misalnya punya banyak follower, atau gak harus ya, karena aku dapat fans, ya, atau mungkin disini kayak, kamu tipikal orang yang bisa, mungkin punya banyak teman, atau gak harus punya banyak teman, mungkin disini kamu tipikal orang yang kayak, menyenangkan aja, fun to be around, relax, tipikal orang yang gak moodian, kan, tiba-tiba kadang moodnya berubah, ngambekat, gak, kamu tuh kayak santai, easy going, kayak, mungkin kamu suka membaca buku, atau kamu kayak lebih, lebih kayak positive vibe gitu loh, berpikir yang positif, dan especially, dia melihat kamu tipikal orang yang mengejar mimpi, dan banyak sekali pencapaian, yang dia kagumi, kayak, oh my God, aku udah keinget lagunya, Neo, Miss Independent, oke, like, she got, she got her own things, that's why I like her, Miss Independent, won't you come and spend a little time, jadi kayak, kamu bisa melakukan apapun, mungkin, apa ya, oh, the way she talk, she walk like a boss, talk like a boss, mungkin, cara kamu, kepercayaan diri itu loh, yang bersinar, dan especially, pencapaian-pencapaian yang luar biasa, dan kamu tipikal orang yang bener-bener, apa ya, mungkin memang karena kalian berbeda, mungkin yaitu ada perbedaan ras, budaya, kultur, opposite attract, yang sangat berbeda di sini, tapi aku dapat kata-kata workaholic, mungkin kamu workaholic di situ, dan di sini mungkin seseorang, bahasa kasihnya quality time, ya, mungkin kamu, mungkin dia, di situ, dan angka 4-4, pada saat, apa sih yang membuat dia jatuh hati sama kamu, pada saat, pertama kali mungkin ketemu kamu, atau, udah lama nih, mungkin beberapa waktu kenal kamu, dia melihat kayak, oh, this is the one for me, this is my person, and then the silver lining, oke, dan apa ya, kamu tipikal orang yang tenang, jadi, the silver lining itu, Africa cloud has silver lining, setiap kejadian, ada maknaannya, jadi, kamu tuh tipikal orang yang pribadi, yang dewasa, bijaksana, pengertian, lembut, ya, it's just some kind of good, a good one, this is me, oke, dan the lovers, yes, again, like, ya, again, like, mungkin kamu ketemu dia di New Year, tahun baru, atau, kayak best friend, best friend, forever one, oke, kayak, wow, ini best friend-nya, jadi, kayak, dia bisa menjadi dirinya sendiri, dia bisa nyaman, tanpa harus di judge, ya, dia, kayak, nyaman gitu loh, sama kamu, tuh, quality time, disini, physical touch, quality time, dan aku dapat banyak banget, kayak, look at this, kayak handshake, kayak jabatan tangan, kemudian, kayak, gesture yang seperti ini, kemudian, look at this, kayak, a lot of hands, disini, like, a lot of hands, kamu tipikal orang yang gak sungkan, gak segan, atau sungkan untuk membantu orang yang dalam keadaan susah, kamu tuh, se soft itu loh, sebaik itu loh, oke, oke, dan especially, dia melihat kayak ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu, mungkin kamu kehilangan orang-orang yang dulu kamu sayang, orang-orang terdekat, atau mungkin, ibaratnya disini, pada saat dia memproses healing, dia ketemu kamu yang bisa kayak, apa ya, kamu membuatku, duniaku lebih berwarna, oke, kau membuatku lebih indah, aku, lagunya siapa ya, pokoknya, duniaku lebih berwarna dengan kamu, oke, it's you, oh my goodness, my lovely dear, oke, dan, kamu sweet, sweet, cute, oke, good, anything, my lovely dear, let's see, mungkin, oke, quality time, again, oh my goodness, tadi mana, quality time, look at this, kamu tuh, kalau benar-benar sama seseorang, sesibuk apapun, kamu akan berusaha untuk membuat waktu, ya, kayak, make time disitu, oke, so time is important, karena mungkin, apa ya, aku keingat lagunya, If Tomorrow Never Comes, by Ronan Keating, ya, jadi waktu sangat penting, so tell the someone that you love, just what you're thinking of, if tomorrow never comes, oke, karena aku, gak tau, keingat aja lagu itu, again, dang, 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 look at this, look at this, my lovely dear, ya, nyambung ya, oke, nyambung, maksud aku, disini tadi aku bilang di awal, kamu tuh positive vibes, masuk disini, oke, cowayo, majayo, oke, so just, oh my goodness, oke, kemudian disini again, mungkin kamu stabil secara finansial, jadi, kamu memang tipikal aura yang mengejar karir, pekerja keras disitu, oke, kamu sangat positif, aura kamu tuh adem, menyenangkan, ya, gimana sih, kalau kita terus ngeliat orang tuh positif banget, ceria gitu loh, kayak seneng kan, enggak mau, enggak mau kan, pasti kalau kamu temenan dengan orang dikit-dikit komplain, dikit-dikit kayak ngerendahin orang, dikit-dikit tantrum, dikit-dikit kayak marah, ngambah kan, ya males ya, temenan sama orang kayak gitu ya, jadi, tapi aura kamu tuh beda, kamu tuh se-positif itu, bahkan, mungkin di saat kamu mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kamu, ya, every cloud has silver lining, kamu mengambil makna disitu, ya, kamu tipikal aura yang belajar dari kesalahan, dan dewasa, sweet, oh, oh, si sweet, but a psycho, a little bit psycho, no, no, you're not psycho, but, aku dapat disini kamu sweet, kamu cute, oke, ini mengkonfirmasi, kemudian, chest, mungkin something about your chest, mungkin dada kamu disini, ada yang menarik nih, ya, setara fisik mungkin, your chest, area bagian dada, take what is on that, oke, kemudian disini aku dapat attitude, ya, attitude kamu, cara kamu berjalan, cara kamu berpakaian, cara kamu berbicara, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu menghargai orang lain, dan cara kamu respect dan menghargai diri kamu sendiri, dan attitude, ya, penting banget, ya, karena, seberapa pintar pun seseorang, ya, seberapa, misalnya, pintar atau intelijen, tapi kalau dia gak punya attitude, that's, 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 sorry, bullshit, kalau gue bilang ya, memang attitude sangat penting disitu, dan cara kamu menghargai orang, karena banyak yang, banyak yang orang-orang kayak mudah marah, tidak menghargai orang lain, suka menyalahkan orang lain, oke, so, energetic, ya, kamu, kamu tuh energetic banget, ya, kayak gak bisa tenang disitu, kamu energi kamu banyak, kamu tipikal orang gak suka komplain disini, kayak tipikal orang semangat, ayo, ayo, ayo gitu, dan kamu sangat suka untuk memotivasi orang lain, kayak ayo semangat, kamu pasti bisa kok, kayak support system, kamu tuh kayak, apa ya, kamu tuh support system bagi orang lain, terutama bagi dia, kayak, kayak baru nih aku ketemu pertama kali orang seperti kamu, jadi mungkin kamu karakternya, mungkin secara fisik juga, secara apa, dia gak pernah dealing dengan orang seperti kamu, jadi mungkin dia dealing dengan orang-orang di masa lalu, yang bisa mungkin mantannya dia, atau orang yang pernah dekat sama dia, itu sangat berbeda dengan kamu, jadi kayak, oh, aku gak bisa, aku gak boleh kehilangan kamu, kayak, I want to keep you forever in my life, kayak gitu, oke, lay back ya, chill, chill, oke, chill, kamu tuh tenang, relax, bahkan kayak, enjoy aja udah, tenang, santai disitu, dalam artian bukan, bukan kayak santai malas-malesan, enggak, kamu tahu, pada momen, pada saat emang kamu harus lagi istirahat, atau memang kamu lagi harus kerja, tapi kamu tenang, tipikal gak mudah marah-marah gitu, gak mudah ngambek, oke, talent ya, dia melihat kamu, punya talent yang luar biasa, oke, unik, ya, unik, punya talent, sweet, disitu, kemudian, knowledge ya, kamu sangat pintar, selain kamu punya attitude yang luar biasa, kamu menghargai orang, respect, tapi kamu juga, seseorang yang punya pengetahuan, smart, intelligent, ya, kayak, bisa diajak ngobrol nih, dari A sampai S, aku dapat kayak Gemini Virgo, Gemini Libra Aquarius, Tekuari Sene, kayak even Gemini aku dapat, Capricorn, oke, Aquarius, Leo Scorpio, Taurus disini, Pais is, tapi kamu tuh, sensitif gitu loh, ini beberapa dari kalian ya, mungkin karena sensitif itu, jadi kamu tipikal orang yang, mudah terbawa suasana, terharu ya, jadi mungkin kalau nonton film sedih, mudah nangis, atau mungkin, kamu tuh punya hati yang soft, disitu, ya, misterius ya, tapi ada sisi misterius, mungkin kalau orang melihat kamu pertama kali, atau mungkin apa kayak, gak peduli, tapi ternyata kamu tipikal teman yang setia, pasangan yang setia, keluarga yang setia, penyayang, disitu, oke, kemudian, let's see, kok kayaknya jatuh dua, oke, look at this smile, your smile, kayak, oh my God, dunia aku indah setelah melihat senyuman kamu, kemudian intelijen, ya, kamu sangat smart, intelijen, ya, kemudian dependable, ya, dapat diandalkan, kemudian wise, again, bijaksana, kemudian, kayak tipikal orang bisa diajak cerita, diajak diskusi, diajak percakapan yang dalam disini, oke, sangat-sangat kreatif, again, sangat menarik, ya, menarik disini, kamu sangat menarik, something about your eyes, again, tadi aku bilang ya, your eyes, kemudian mungkin disini famous, karena aku tadi dapat defense, oke, reputation precedes me, precedes me, precede me, oke, aku kayak ingat lagunya, Taylor Swift yang reputation, oke, kemudian nurturing, tadi aku bilang ya, nurturing, oke, sangat penyayang peduli, disitu, mungkin kamu juga tipikal orang sangat mengekstresikan, mungkin bahasa kasih kamu adalah words of affirmation, dan you are gorgeous, kamu hebat, wonderful, oke, you are smell good, kamu juga wangi, bersih, rapi, tertata, on time, again, kamu punya energi yang luar biasa, dan energi kamu tuh positif terus disitu, dapat diandalkan, bertanggung jawab, oke, seseorang yang penuh pertimbangan, oke, mungkin something about your nose, mungkin dia suka hidungnya kamu, atau mungkin kalian hidungnya, sorry, beda, mungkin dia mancung, mungkin kamu agak kecil, mungkin dia besar, just take away, sana ada, jujur, kejujuran itu penting, and then classy ya, kamu elegan, classy disitu, dan just something about you, my lovely dear, oke, oke, let's see again, mungkin ada tambahan, ya, kombel paling bawah, oke, disini, look at this, kamu tuh ceria, oke, lihat disini, kelihatannya, kayak happy, kayak, kayak kamu tuh fun gitu, menyenangkan, oke, menyenangkan, ah, gak ada baliknya, cuma taruh bayrati, oke, let's see lagi, oke, kemudian, disini, look at this, kayak dia bisa, kamu bisa membangkitkan inner childnya dia, bahkan, dia bisa kayak bertindak, bertingkah, kayak anak kecil di hadapan kamu, ya, karena, a boy, will always be a boy, ya, oke, ya, walaupun mungkin dia kayak, mature man, pria mungkin apa, ini juga tips, kalau kamu pengen tahu, jika pria itu nyaman sama kamu, karena, karena aku wanita ya, jadi kita bicara, kalau kamu nonton disini cewek, kalau kamu nonton video aku wanita, kalau kamu melihat pria itu nyaman sama kamu, ada feeling sama kamu, dia kayak, something, kadang bertingkah ke kanak-kanakan, kayak konyol gitu loh, silly thing, satu, buat kamu ketawa, yang kedua, dia kayak mengeluarkan inner childnya dia, jadi, itu, itu yang terlihat, kalau seorang pria itu nyaman sama kamu, atau energi masculine, tapi lucu, look at this, atau mungkin this, oke, like, it's just fun disini, oke, dan, kamu tipikal orang yang, bekal dirindukan, kalau gak ada, kalau misalnya kayak, mungkin kalian disini LDR, atau mungkin disini kayak, dia kerja, terus kayak, kepikiran sama kamu, kayak, kamu tuh mudah dirindukan, kayak ada aura kamu tuh, gak ada kamu tuh gak rame, gak ada kamu tuh gak menyenangkan, gak ada kamu tuh gak happy gitu loh, something like that, oke, kemudian look at this, kayak happy, ya, senyuman kamu, your smile, your happy, disitu, kayak, cara kamu tuh, berekspresi gitu loh, apalagi mungkin, kalau ada cerita yang lucus, kamu ketawa, something about your voice, ya, again, suara kamu tuh mungkin lembut, atau menyenangkan, atau kayak, pada saat bercerita tuh, mata kamu tuh berbinar-binar, something about your eyes, disitu, dan kamu sangat perhatian biasanya, oke, lembut perhatian, mungkin pada saat dia sakit, kamu merawat dia, atau mungkin something about that, dan dia bisa senyaman itu sama kamu, kamu memberikan kenyamanan yang luar biasa, yang dia tidak pernah temukan itu di orang lain, oke, so, that's why dia jatuh cinta sama kamu, oke, so, aku rasa ini udah, banyak banget, mungkin kalian mendengar videoku, kayak ketawa-ketawa sendiri, but it's okay dear, oke, just kembali untuk mencintai diri kamu, invest ke diri kamu, berfokus ke diri kamu, jangan lupa, kamu itu berharga, kamu itu luar biasa, oke, so, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye, thank you, selamat menikmati,